Intro To be honest, kalau teman-teman lihat kayak ada beberapa orang postingan Agile is everything, the answer is wrong Agile is everything Ya kalau misalkan kita ngerjain Sesuatu yang problemnya udah clear Masalah yang simple Udah banyak yang ngesolve Ngapain kita pake Agile, ngapain kita pake scrub Udah doi waterfall aja Gitu ya, kalau misalkan produknya Masih eksperimen Dipaksain pake project, pake waterfall Ya itu juga agak sulit Jadinya nanti ya udah lambat Learningnya Gitu aja Jadi Saya disini cuma mau remind teman-teman bahwa Agile is not everything Ya waterfall is not everything Jadi pakai sesuai dengan porsi Kita harus sadar bahwa Agility is the nature of scrub itself Kalau kita gak nge-nurture agility Di dalam proses scrumnya Kita meng-accept changes dan perubahan Ya gak ada Jadi kita ngejalanin scrum Tapi mindsetnya gak agile Gitu kan Change itu diperbolehkan selama Selama Change itu dilakukan Demi meningkatkan value dari deliverable Product yang di-deliver Sebenernya orang bisnis gitu Apa namanya Dilibatkan dalam sisi brainstorming Jadi ketika bikin produk backlognya Ya mereka di-involve gitu ya Di situ gitu ya Selama sprint berjalan Mereka gak perlu Gak perlu involve gitu ya Nanti begitu pas sprint review Mereka involve lagi Bener gak nih Apa namanya Teori-teori Bisnis yang Findings-findings Yang dikeluarin oleh orang bisnis Ini valid atau enggak Gitu kan Nah ini Di Apa namanya Istilahnya Dibantai di sprint review Terima kasih telah menonton